Soal penunjukkan Laksamana Yudho Margono sebagai calon tunggal panglima pilihan Jokowi, kita akan tanyakan kepada Kepala Staff Angkatan Laut periode 2014-2018 Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi. Selamat petang Pak Ade, salam sehat. Selamat petang Mbak Tintia, sehat. Ya terima kasih untuk waktunya. Pak Ade ini betul merupakan hak prerogatif Presiden, dan Presiden juga sudah menyampaikan ini merupakan rotasi matra. Tapi menurut Anda, apakah keputusan Jokowi ini sudah tepat untuk menunjuk Laksamana Yudho? Sudah sangat tepat sekali karena hak prerogatif itu ada Presiden. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI itu jelas mempunyai hak prerogatif tersebut untuk memilih salah satu dari Kepala Staff Angkatan yang aktif untuk jadi panglima TNI. Ya, sebagai seniornya nih Pak Ade, rekam jejak prestasi Yudho di mata Anda seperti apa? Ya Alhamdulillah saya terima kasih setelah Pemerintah dan Presiden sudah menunjuk Pak Yudho, Laksamana Yudho untuk melanjutkan esakit kepemimpinan di TNI. Jadi tentu saja perbedaan angkatan lulus saya dengan Pak Yudho itu lima angkatan. Saya tahun 83, Pak Yudho tahun 88. Oleh sebab itu ada hubungan yang sangat intensif antara saya dengan beliau. Karena beliau masuk tahun 88, 89. Saya waktu itu juga di lingkungan satuan yang sama dengan Pak Yudho berada. Ya, jadinya terkait dengan prestasi Anda bisa menyatakan sudah cukup matang seperti itu ya Pak Ade? Jaminan saya adalah memang pada saat-saat panglima Armada Timur, Pak Yudho itu dua kali menjadi komandan satuan. Kemudian selama saya menjabat kakak, menaikan tingkat menjadi perurahan tinggi itu adalah jamannya saya, menjadi dalam tamat satu, kemudian sebelum saya pensiur saya berikan jabatan sebagai panglima Armada karena saya melihat bahwa Yudho bisa melanjutkan kepemimpinan selak nanti pada saat waktunya menjadi kasal dan memang kenyataan belum menjadi kasal. Dan saya sangat bangga sekali kalau kemudian Pak Yudho mendapatkan suatu anugerah dan kepercayaan pemerintah untuk menjadi panglima TNI oleh saat itu, prestasi beliau itu tidak saya ragukan. Baik, Pak Ade yang menjadi cita-cita bangsa ini termasuk cita-cita Presiden Jokowi adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tapi kita tahu kalau bicara poros maritim dunia ini ada pilar-pilar yang harus dipenuhi. Salah satunya diplomasi maritim, ada juga pengembangan infrastruktur maritim, ada juga pertahanan maritim. Apakah menurut Anda Pak Yudho mampu untuk memenuhi kebutuhan ini? Tentu saja masa jabatan sebagai kasal itu sebenarnya sudah saya amati adalah melanjutkan fondasi-fondasi ataupun perencanaan yang dulu saya memang karibis. Artinya apa? Bahwa poros maritim itu tetap harus didukung oleh angkatan sepenuhnya. Baik itu dalam langkah infrastruktur maupun diplomasi maritim. Termasuk juga diplomasi maritim adalah menyelesaikan masalah-masalah konflik perbatasan. Oleh sebab itu perangkatan laut dan juga tentu dalam bagian ini juga dengan bimbingan kasal itu juga melaksanakan tugas-tugas ini. Diplomasi maritim dilakukan oleh ujung tombak TNI Angkatan Laut baik di Lana, Lantamal maupun juga dalam langkah muhibah KRI. Selanjutnya juga Panglima TNI nanti Pak Yudho karena dengan dibentuknya push info maritim di Mabes TNI itu menjadi suatu bahan kajian bagi Panglima, bagi Pak Yudho untuk selanjutnya mengembangkan postur TNI yang betul-betul bisa mewadahi kebutuhan-kebutuhan dalam langkah pertahanan negara. Baik, Pak Ade ini kan hampir dipastikan sebelum reses DPR Fit and Proper Test kepada Laksamana Yudho Margono akan dilakukan kemungkinan besar pekan ini. Kira-kira apa saja yang harus disiapkan oleh Laksamana Yudho dan agenda ataupun program-program apa yang patutnya dicanangkan saat fit and proper test? Baik, karena saya juga pernah mengalami sebuah kasus TNI, jadi yang pertama tentu saja tantangan yang sangat mengumumkan nantinya bagi Pak Yudho yang pertama adalah organisasi, bahwa di masa lalu kemimpinan Panglima TNI ada pengembangan organisasi. Itu harus dilengkapi baik infrastruktur, sarana-sarana, sumber daya manusia, dan sejajar logistik dan sistematik dan nanggaran. Yang kedua SDM, bahwa prajurit TNI itu harus solid, kompak dari bawah sampai ke atas, karena dengan pengkompakan itulah tampilan TNI akan nampak dan selalu akan dilihat oleh publik maupun oleh negara lain. Yang ketiga adalah alutsisa. Panglima TNI harus meneruskan secara konsisten pemenuhan alutsisa. Dan ini juga menurut saya di DPR sudah seringkali dibahas bagaimana pemenuhan anggaran untuk alutsisa, baik untuk kawasan darat, laut, dan udara, tidak terpenuhi surveillance di setiap tahun anggaran. Yang berikutnya tentu saja adalah anggaran. Adanya ininfluensi itu juga pasti harus ada kenaikan. Oleh sebab itu, betul-betul panglima TNI menghitung kebutuhan-kebutuhan real, agar postur TNI dari tahun ke tahun dapat dipertahankan. Kenapa harus dapat dipertahankan? Karena jelas tiap-tiap alutsisa memiliki tikus life cycle-nya. Ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita terlalu dinamobo dengan kondisi sekarang, tetapi kita lupa dengan jangka waktu ke depan. Oleh sebab itu, karena Pak Yudho melanjutkan keimpinan dari Pak Andika, konsistensi dalam pembangunan MF itu harus terus berlanjut. Baik, singkat saja Pak Ade, apa saja yang harus dibenahi di tubuh TNI, baik itu internal dan juga eksternal. Apakah perbaikan kurikulum Taruna agar lebih baik lagi diperlukan? Singkat saja. Yang pendidikan pasti harus dibenuhi, karena bagaimana juga saya mendapatkan para kata dari senior, bahwa kehidupan TNI dalam alam demokrasi kekinian itu harus tersebut dalam perikulum pendidikan. Berikutnya juga dalam networking pada saat dinas, itu juga harus betul-betul terjalin baik. TNI jangan memisahkan diri dari lingkungan publik, tetapi TNI adalah bagian dari lingkungan nasional. Oleh sebab itu, secara institusi juga harus mempunyai hubungan baik dengan pemerintian, dengan institusi, dan lain sebagainya. Sehingga selaku komponit utama pertahanan negara, betul-betul eksistensinya akan terpelihara. Baik, artinya ada yang harus dibenahi, dan ada juga yang harus diperbaiki. Terima kasih Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi, Kepala Staff Angkatan Laut, periode 2014-2018 sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Pak Ade. Selamat petang.